Hai 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 sahabat ceria, berjumpa lagi dengan Kak Sabrina tentunya di program kesayangan kita, Dunia Ceria. Nah sahabat ceria, untuk menemani keceriaan sahabat ceria hari ini, Kak Sabrina sudah menyiapkan sebuah buku cerita yang akan kita baca bersama lho. Oh iya, cerita yang ada di dunia ceria bukan hanya menarik sahabat ceria, melainkan juga dari cerita yang akan kita baca, kita selalu akan mendapatkan pelajaran baru. Nah sahabat ceria, bagaimana? Kalian sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan cerita dari Kak Sabrina? Wah, siapa di sini yang sudah tidak sabar? Yuk tunjuk tangan! Baiklah, baiklah, baiklah. Kalau semuanya sudah sangat bersemangat sekali untuk mendengarkan cerita dari Kak Sabrina hari ini, kalau begitu Kak Sabrina juga sudah sangat bersemangat sekali untuk membacakan cerita hari ini kepada kalian semua. Judul cerita yang akan kita baca bersama hari ini adalah Cepat Kering Bunga Kamboja Buku ini ditulis oleh Yusufin Rahayu dan diilustrasikan oleh Agnesia Zevanya. Buku ini diterbitkan oleh Litara dan dapat kalian baca di aplikasi Let's Read. Wah sahabat ceria, sepertinya cerita kita hari ini berasal dari kedua kakak beradik ini ya sahabat ceria. Hmm, cepat kering bunga kamboja. Wah, Kak Sabrina jadi penasaran nih memangnya apa yang menarik dengan bunga kamboja dan cerita kedua kakak beradik ini ya. Kalau begitu kita lanjutkan membaca yuk sahabat ceria. Cepat Kering Bunga Kamboja Ini tempat tinggal baru Ratih dan Janu. Ratih ingin segera punya teman baru namun adiknya masih malu-malu. Nah sahabat ceria, kalian ingat tidak kedua kakak beradik yang tadi kita lihat di kapur buku kita? Kakaknya yang perempuan bernama Ratih dan adiknya yang laki-laki bernama Janu. Ternyata keduanya baru saja pindah ke tempat tinggal baru. Hmm, karena baru pindah pastinya keduanya tidak memiliki teman sahabat ceria. Oleh karena itu kakak Rati sangat ingin sekali segera punya teman baru. Tapi sepertinya adiknya masih malu-malu sahabat ceria. Setiap hari bapak pergi berjualan. Ratih menemani Janu agar tidak bosan. Mbak, aku juga ingin es krim. Pinta Janu, berapa harganya ya? Gumam Ratih sambil merabas aku. Janu, ayo kita jalan-jalan saja. Ada wangi apa di sana? Ratih mengalihkan perhatian adiknya. Ini bunga apa? Mengapa kalian menjemurnya? Ratih bertanya. Anak berbaju merah menyaut bunga kamboja untuk dijual ke pabrik dupa. Nah sahabat ceria, tadi kan ketika kak Rati menemani Janu ketika bapaknya pergi. Janu ingin sekali membeli es krim sahabat ceria. Tetapi ketika kak Rati meronggoh sakunya, hmm uang mereka tidak cukup. Oleh karena itulah kak Rati mengalihkan pandangan Janu untuk berjalan-jalan saja. Ketika mereka berjalan-jalan, mereka penasaran sekali dengan wangian yang dari tadi mereka hirut. Oh ternyata sahabat ceria, wangian tersebut berasal dari bunga kamboja yang dikeringkan. Wah disana ada es krim. Janu menunjuk toko serba ada. Dia tidak ingin berlama-lama melihat anak menjemur bunga. Aduh terlalu mahal harga es krimnya. Rati berkata, dia tak ingin Janu kecewa. Hmm sahabat ceria, ternyata Janu tetap ingin sekali memakan es krim. Ia melihat di seberang jalan ada toko serba ada. Dia pun langsung meminta kepada kakaknya untuk membelikannya es krim. Tapi sayang sekali sahabat ceria, tetap saja uang yang dimiliki oleh kak Rati tidak cukup untuk membelinya. Janu lihat ada apa disana, seru Rati tiba-tiba. Dilihatnya sebuah antrian panjang. Anak berbaju merah ikut mengantri juga disana. Rati penasaran dan ingin kesana. Janu diam saja, dia masih kecewa. Setelah dibujuk, Janu mengangguk dan menyeret kakinya. Oh ternyata ini pabrik dupa. Tempat orang menjual bunga. Dari arah makam beberapa orang membawa kamboja juga. Aha, Rati punya rencana. Janu ayo kita cari kamboja, nanti kita beli es krimnya. Hah, di makam Janu tidak suka. Dia mengikuti Rati dengan langkah terpaksa. Krek, krek, krek. Mbak, suara apa itu? Tanya Janu, oh itu hanya bunyi bambu. Srek, srek, srek. Uh, mbak aku takut. Janu berseru. Banyak orang mencari bunga di makam. Saat Rati dan Janu tiba, orang-orang itu bermuka masam. Bagi Janu, suasana makin mencekam. Janu, ayo kita ke tempat lain saja. Rati menggandeng adiknya. Di tepi jalan dan dekat lapangan ada pohon kamboja. Ternyata kamboja juga tumbuh di mana-mana. Sekantong kamboja untuk hari pertama. Rati bersorak riang. Sambil menyekak keringat, Janu tertawa senang. Matahari hampir terbenam. Mereka bergegas untuk pulang. Bunga yang terkumpul harus dijemur segera. Cepat kering ya bunga kamboja. Wah, kalian menjemur bunga juga? Bapak bertanya. Iya, nanti aku mau beli es krim pak. Sahut Janu gembira. Wah, kalau bunga kambojanya sudah kering, pasti mereka bisa membeli es krim kesukaan Janu ya. Janu ingin membeli es krim. Tapi es krim mahal harganya. Ratih dan Janu bekerja sama mengumpulkan bunga. Bunga kamboja hingga petang. Dengan harapan bisa membeli es krim nantinya. Dengan harapan bisa membeli es krim nantinya. Ush, angin bertiup kencang. Bunga-bunga kamboja berterbangan. Aduh, aduh. Bunga kita tercebur ke sungai. Semua hilang. Janu terkejut dan menangis kencang. Keesokan paginya, Ratih dan Janu mencari bunga lagi. Mereka menuju lapangan sambil berlari. Asyik, kita dapat banyak hari ini. Janu berseru sambil menari-nari. Janu menata bunga kamboja sambil bernyanyi-nyanyi. Sayang alasnya kecil sekali ya. Ratih menghibur. Sebagian bunga disimpan untuk dijemur nanti. Oham, Janu mengantuk. Dia tertidur lelap. Mata Ratih terasa berat. Dia juga ingin beristirahat. Hujan! Janu berteriak sekuat tenaga. Aduh, kita ketiduran. Seru Ratih saat membuka mata. Janu terduduk sambil menutup muka. Masih ada bunga yang tersisa. Janu jangan sedih ya. Ratih memeluk adiknya. Diam-diam, Ratih mengusap air mata. Ratih dan Janu tidak ingin bunganya kehujanan lagi. Mereka menjaga bunga kamboja setiap hari. Kamboja berubah menjadi coklat, menyusut, dan keriput. Saatnya pergi ke pabrik dupa, bunga akan ditimbang oleh penjaga. Janu terus bertanya, berapa uang yang kita dapat ya kak? Ratih diam saja. Dia mengganding Janu ke toko serba ada. Mereka membeli es krim juga akhirnya. Mengapa cuma satu? Janu bertanya, tak cukup uangnya. Ini untuk Janu saja. Nyam-nyam, Janu sangat menikmati es krimnya. Ratih ingin meminta, tetapi dia tidak tega. Mungkin besok atau lusa, mereka bisa membeli dua. mbak, mbak mau es krim juga. Ayo kita makan bersama-sama. Hmm, enaknya. Wah, sahabat ceria, untunglah. Janu adik yang sangat baik hati. Yang mengetahui, bahwasannya Kak Ratih juga sangat ingin memakan es krim tersebut. Oleh karena itulah, adik Janu langsung menawari kakaknya untuk mencoba es krimnya. Sekarang mereka dapat menikmati es krim dari hasil jualan mereka bersama-sama. Janu dan Ratih adalah anak yang rajin Berusaha jika ingin dapat sesuatu Mereka sabar menunggu dan mereka mampu Meski hanya satu, meski hanya satu es krim, namun tetap bisa saling berbagi. Namun tetap bisa saling berbagi. Aduh, sahabat ceria, Kak Sabrina sangat terharu sekali dengan apa yang dilakukan oleh kakak beradik ini, Kak Ratih dan adik Janu. Mereka pantang menyerah untuk mengeringkan bunga Kamboja. Walaupun cobaan datang silih berganti, namun mereka terus saja berusaha sampai mereka berhasil. Oh iya, Kak Sabrina juga mau memberi jempol kepada kakak Ratih yang mau mengalah untuk memberikan es krim kepada adik Janu. Begitu pula yang dilakukan oleh adik Janu, ia tidak seraka, sahabat ceria. Ia juga membagi apa yang ia miliki kepada kakaknya. Ayo, sahabat ceria, sebagai saudara, kita memang harus saling mendukung dan menolong satu sama lain ya, sahabat ceria. Jadi siapa nih di sini yang masih sering menggoda adik atau kakaknya? Ayo, jangan seperti itu ya, sahabat ceria. Wah, sayang sekali, sahabat ceria. Cerita seru kita hari ini sudah selesai. Itu artinya dunia ceria harus pamit dulu. Sekarang, Kak Sabrina pamit dulu ya. Nanti kita bertemu lagi di episode selanjutnya dengan cerita menarik lainnya. Bye bye, sahabat ceria. Selamat membaca. Janu dan Ratih adalah anak yang rajin Berusaha jika ingin dapat sesuatu Mereka sabar menunggu dan mereka mampu Meski hanya satu, meski hanya satu es krim Namun tetap bisa saling berbagi Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.